Oke guys, kali ini saya akan membongkar teleskop ya dengan merek Basnell. Kebetulan ini ukurannya ukuran 3932 ya. Oke, tapi teleskop sama dengan jenis ini bukan hanya merek Basnell ya. Seperti BSA atau Speck juga ada yang seperti ini ya. Jadi cara bukanya juga sama ya. Dan bila mana rekan-rekan menemui teleskop jenis seperti ini, jangan lihat merek aja ya. Soalnya kan cara bukanya juga nanti sama ya. Ini mah cuma merek aja ya. Jadi bila mana teman-teman mempunyai teleskop serupa dengan ini, walaupun beda ukuran, boleh niru lah cara bukanya, cara bongkarnya gimana ya. Karena tidak beda jauh cara bukanya seperti sekarang yang mau saya buka ya. Oke, pertama-tama saya mau kenurin dulu turetnya ya. Supaya nanti mudah melepas bagian dalamnya ya. Oke, yang kedua boleh lah yang mana aja yang mudah dibuka ya. Contohnya bagian depan ya. Bagian depan dulu boleh. Kedua bagian belakang. Belakang kan ada ininya ya, ada baut kecil ya. Jadi harus dibuka dulu ya. Nih ya, bautnya kecil ya. Oke. 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 Yang kedua boleh kita buka bagian zoom ya. Dilihat dulu. Apa ya. Nah. Ini kan ada baut tiga ya. Cuma terhalang sama derat ini. Jadi mau tidak mau nanti saya mau buka bagian kepala ini ya. Bagian ini ya. Tapi saya sebelumnya, saya mau buka dulu bagian lampu ya. Agak keras. Kebetulan ininya lampunya udah nggak ada ya. Berarti teleskop ini udah bekas dibongkar ya. Gitu. Jadi. Nggak perlu saya buka bagian kepala ini ya. Bagian dudukan lampunya ya. Oke. Cukup buka bagian dudukan lampu di dalam ya. Ada ini. Soalnya ini dari atom ya, dari plastik. Nanti kalau dipanasin. Pasti saya panasin ya. Soalnya buka ini agak susah ya. Harus hati-hati ya. Soalnya ada retikel di dalamnya ya. Oke. Nah. Ada retikel. Jadi perlu hati-hatian ya guys. Tapi terkadang bautnya juga kelihatan disini jadi lebih mudah ya. Soalnya kan ini ketutup ya. Nah. Ketutup ya. Bagian bautnya ketutup sama dudukan ini lampu belakang. Jadi agak susah. Kita harus panasin dulu bagian ininya. Lalu kita bisa puter ya. Soalnya lem lemannya sangat keras ya. Soalnya ini bautnya ada tiga ya. Tiga bagian. Ada tiga titik. Jadi kita bisa langsung lepas bagian dalamnya ya. Oke. Cara buka bagian ini. Oke. Saya mau tunjukin ya. Alangkah baiknya sih ini dibuka ya. Soalnya ini ada sealnya ya. Tapi. Saya gak akan buka lah ya. Oke. Kita langsung saya. Mau panasin dulu bagian ini ya guys. Jangan terlalu panas ya guys. Jangan lupa ya. Ketika manasin posisi bagian ini. Sealnya ya. Jangan lupa di. Geserin dulu ya guys. Nah. Yang gak kebakar ya. Kita buka ya guys ya. Nah kan. Bisa dilihat ada baut tiga tuh. Satu. Dua. Ya. Tiga ya. Ini baut pengunci bagian kaca dalam ya. Suling-suling bagian dalam ya. Bagian tengah maksudnya ya. Oke. Kita puter. Kita puter. Kita copot saja ya. Ketika buka ini harus hati-hati ya. Karena takut mengenai turet ya. Ya apa. Radical ya. Nah. Radicalnya sangat tipis. Harus. Ekstra hati-hati ya. Oke. Setelah itu kita buka. Bagian. Tengah ya. Oke. Biar tidak lupa. Kasih tanda dulu ya. Kalau mau kasih tanda. Ini turet bagian atas. Kita kasih tanda dulu ya. Nah. Kasih tanda sedikit ya. Biar nantinya enggak bingung ya. Nah. Jadi nanti tinggal masukin ini bagian yang atas ya. Oke. Oke. Agak susah. Kita bisa dorong dari bagian depan ya. Oke. Nanti saya cari alat dulu ya. Oke. Kita dorong pakai apa aja boleh. Yang penting depannya ujung yang buat dorongnya. Jangan yang kasar ya. Karena takut melukai kaca nantinya ya. Setelah terbuka seperti ini. Bisa kita bersihkan bagian yang kaca yang kotor ya guys. Nah. Ini lem-lemenya ya. Lemnya ya. Nah. Ini bagian turetnya. Eh apa. Retikel ya. Nah. Harus hati-hati ya. Oke. Ini kan kendalanya kacanya kotor ya. Mau saya buka satu persatu ya guys. Oke. Dilihat dulu ya. Takut nanti salah ya posisinya ya. Nah. Ini bagian depan berarti cemung. Cemung ke depan. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Kita langsung buka bagian yang kedua ya. Kaca yang kedua ya. Oke. Ini yang kedua ya. Posisinya derat di dalam ya. Ini ya. Oke. Dan yang ketiga juga. Posisi. Derat itu berhadapan ya. Nah. Kayak gini. Nah. Berhadapan ya. Biar tidak pusing. Nantinya ya. Belum pernah buka. Tinggal dibersihkan langsung aja ya. Pakai tisu. Pakai apa. Tapi dengan catatan. Masih bisa dilap seperti ini ya. Kalau terlalu kotor sih. Harus dibongkar sih. Gitu. Tapi ini kelihatannya cukup sih. Pakai apa. Pakai tisu ya. Oke. Oke ya. Bersih ya. Tinggal yang ini ya. Karena ini kotornya gak terlalu parah ya. Cukup pakai tisu aja ya guys. Oke. Kita tempatkan di posisi awal ya. Bagian depan itu. Cembung ya guys. Oke ya. Kita masukkan satu persatu lagi ya. Ini posisi pertama. Ini. Draht menghadap ke. Depan ya. Di kanca kedua. Si draht itu. Draht kaca itu menghadap ke belakang. Ini. Oke. Ini ringnya ya. Ini ringnya ya. Oke. Biar tidak berubah ya. Harus pakai lemnya. Harus pakai lemnya dikasih lem ya. Lem besi ya. Di sini ya. Ini posisi buat. Masih lemnya ya guys. Mau ambil dulu lemnya ya guys. Oke. Kita kasih sedikit aja lem ya guys. Oke. Sip. Oke. Kebetulan pernya masih menempel di dalam ya guys. Nah. Posisi per seperti ini ya. Posisi per. Nanti tadi ada dikasih tanda ya. Bagian atas. Nah. Ini dikasih tanda ya. Di bagian sini ya. Oke. Saya masukkan ya. Lalu di bawah. Jomnya ya. Saya bau dia. Setelah semuanya terpasang ya. Bautnya. Yang tiga. Nanti langsung pasang dudukan kepala ini ya. Menggunakan lem. Kebetulan saya sudah racik ya. Oke. Maaf barusan ada. Nggak kenal lah ya. Dari handphone ya. Oke. Setelah bautnya sudah terpasang. Tiga ya guys. Sudah terpasang. Yang tiga. Yang ini. Lalu kita siap pasang ini ya. Pakai lem. Campuran kayak gini ya. Oke. Kebetulan saya sudah racik ya. Oke. Sedikit saja ya guys. Oke. Setelah itu siap pasang ya. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati